Alhamdulillah kabar gembira Jordi Amat Raih gelar juara lagi, bikin Timnas Indonesia bangga. Timnas Indonesia kumpul di Jakarta pada 19 Desember 2023 untuk TC ke Turki. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Alhamdulillah kabar gembira Jordi Amat Raih gelar juara lagi, bikin Timnas Indonesia bangga. Johor Darul Taksim sukses menjadi juara usai mengalahkan Terengganu Football Club pada laga final Piala Malaysia 2023 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam laga itu, JDT menang dengan skor telak 3-1 atas Terengganu Football Club. Back Timnas Indonesia Jordi Amat terlihat bermain sejak menit awal pertandingan. Bahkan Jordi Amat dipercaya menjadi kapten tim JDT untuk melawan Terengganu Football Club. Dengan hasil itu, JDT kembali mempertahankan gelar juara Piala Malaysia yang sebelumnya juga mereka dapatkan tahun lalu. JDT kini sudah merasakan gelar juara sebanyak 4 kali di Piala Malaysia. Untuk pemegang juara terbanyak Piala Malaysia masih dimiliki Selangor Football Club dengan raihan 33 trofi. Timnas Indonesia kumpul di Jakarta pada 19 Desember 2023 untuk TC ke Turki. Setelah itu siap tempur di Qatar melawan Irak, Vietnam dan Jepang. Semoga menjadi sesuatu yang indah pada waktunya. TC Timnas Indonesia di Turki akan berlangsung selama 2 pekan lebih. Tepatnya pada 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2023. Pemain akan kumpul di Jakarta tanggal 19 Desember, ujar asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Namun mantan penggawa Persib Bandung ini enggan membeberkan berapa pemain yang akan dibawa. Sebelumnya manajer Timnas Indonesia, Sumarji mengungkapkan bakal ada 30-40 nama yang diboyong. Ditunggu update-nya ya, ucap Nova Arianto. Dari Turki, rombongan Timnas Indonesia nantinya akan langsung bertolak ke Qatar. Pasalnya Piala Asia 2023 bakal berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 204. Di Piala Asia 2023, skuad Garuda tergabung dalam Grup D, pasukan Shintai Yong itu akan menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam. Timnas Indonesia bakal melawan Irak lebih dulu pada 15 Januari 2024. Setelah itu, skuad Garuda akan menghadapi Vietnam 4 hari kemudian. Terakhir, Timnas Indonesia akan melawan Jepang pada 24 Januari 2024. Skuad Garuda ditargetkan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Shintai Yong dan PSSI tambah tujuh pemain naturalisasi keturunan baru agar Timnas Indonesia makin kuat di dunia jadi prediksi kuat saya sekarang juga. Yang pertama ada Joy Pulupesci. Resminya Shaina Patinama menjadi WNI rupanya membuat Joy Pulupesci kepincut untuk mengikuti jejaknya. Shin Taeyong pun hingga kini masih membidik pemain-pemain keturunan untuk membela Timnas Indonesia. Joy Pulupesci cukup lama di Football Club Puente Junior hingga akhirnya mendapatkan promosi untuk terjun ke tim senior Football Club Puente pada 2013 lalu. Empat musim bersama Rachelis Amlo, Joy Pulupesci berhasil mengantongi 5 gol dan 6 asist dalam 119 pertandingan. Yang kedua ada Neraiso Kasanwirjo. Tak hanya bertalenta, Kasanwirjo ternyata memiliki darah Jawa mengalir di tubuhnya. Hal tersebut juga terlihat dari nama belakangnya yang umumnya dimiliki oleh masyarakat suku Jawa di tanah air. Kini Kasanwirjo bermain di Liga Austria bersama Rapid Vienna dengan status pinjaman dari Feyenoord. Kasanwirjo kala itu menyendang nomor punggung 28 dan mencatat 7 penampilan. Berbalut jersi Feyenoord, Kasanwirjo berhasil membawa tim tersebut kekejuaraan. Kasanwirjo juga sebelumnya berlagak di Groningen Football Club dan sempat menjadi andalan dengan 52 caps dan mencetak 3 gol serta 1 asist. Yang ketiga ada Jasper Terheide. Ia merupakan pemain kelahiran Amsterdam, Belanda pada 29 Maret 1999. Ia sendiri merupakan pemain yang memiliki 3 kewarga negaraan. Tiga kewarga negaraan yang dimilikinya itu yakni Belanda, Korea Selatan, dan Indonesia. Ada pun untuk darah Indonesia yang ia miliki berasal dari sang ibu. Setelah menimba ilmu di Ajax sejak 2014 hingga 2018, Jasper Terheide kemudian masuk ke squad Jong Ajax atau tim muda Ajax yang bermain di Gerstede Fisie atau kasta kedua. Total 31 penampilan dibuatnya bersama Jong Ajax dengan koleksi 2 gol. Yang keempat ada Mark van der Ma'arel. Ya, Mark van der Ma'arel diketahui merupakan pemain keturunan Indonesia. Darah Indonesia didapat dari sang ibunda yang lahir di Jakarta. Namun, dia pindah ke Belanda di usia muda. Dia total sudah menjalani 365 laga bersama futbol klub Utrecht. Sebagai back, Mark van der Ma'arel pun tampak tak hanya solid bekerja dalam membantu lini pertahanan. Dia pun kerap membantu lini serang klub asal Belanda tersebut sehingga sudah membukukan 12 gol serta 16 asist. Yang kelima ada Kezia van der Ma'arel. Sosok Kezia ini disebut memiliki darah Indonesia dari sang kakek dan neneknya yang berasal dari Maluku, Sulawesi. Karier bermain Kezia van der Ma'arel cukup menarik sempat bermain di kasta teratas Liga Belanda bersama futbol klub Men. Sementara itu, apabila berbicara soal naturalisasi, perihal ini tentu terlalu dini untuk dibicarakan oleh PSSI. Yang keenam ada Deanne James. Deanne James belum lama ini melakoni debut elok bersama tim senior futbol klub Volendam. Pemain keturunan Indonesia itu bikin penampilan konsisten di level junior membuat pelatih futbol klub Volendam yang juga mantan bintang Inter Milan, Wim Jong, memberikannya kesempatan. James didaftarkan sebagai salah satu pemain di skuad utama futbol klub Volendam dalam mengarungi Erste Divisie atau Kasta Kedua Liga Belanda. Yang ketujuh ada Calvin Verdon. Calvin merupakan pemain berusia 21 tahun dengan tinggi 172 cm yang memiliki posisi utama sebagai seorang back kiri. Meski begitu, Calvin juga sempat menjajal posisi lain seperti back tengah dan juga gelandang bertahan. Berdasarkan catatan Transfermarkt, Calvin kini tergabung dalam klub kasta pertama Liga Belanda, Feyenoord Rotterdam. Ia merupakan pemain muda Akademi Klub tersebut yang berhasil naik ke tim senior pada 2016 silam.